Tegurang ti 500 siswa SMP di Kabupaten Bandung, Ili Byung, dina kegiatan Citizen Journalist 2018, anu dikakolahkan di Aula Graha Arjasari, Kabupaten Bandung. Salah sahiji undangan, tina etak kegiatan, tanya etak siswa bisa lewi wijak nalika menggunakan media sosial. Kegiatan sarupak itu, tih dipiharap jadi kegiatan mayeng sabantauna. Tegurang ti 500 siswa SMP di Kabupaten Bandung, dina pelatihan jurnalistik, anu dikakolahkan ke ikatan jurnalis televisi Indonesia atau IJTI Bandung Raya, di Aula Graha Arjasari, Kabupaten Bandung. Dina etak kegiatan tes, sakum nasiswa diwewegan sajumlahing materi ngenaan jurnalistik, tisa beberapa panyatur anu kompeten dina widang nasewang-sewangan. Salah sahiji materina nyeta patalijeng citizen jurnalis. Citizen jurnalis nyeta praktek jurnalisme anu dilakonan kunon profesional jurnalis anu ilaharna make channel media anyar, nyeta internet pikin nyumbarken bewara turta informasi anu dicangkingna. Ketua panitia pelaksana etak kegiatan Abi Aditya Nandeskin, etak kegiatan tes jadi lolongkrang pikin dialajar siswa, sangkan lewih wijak, lebah ngagunakin media sosial, turhentenyu membarken bewara anu tachan pugu alang ujurna atau hoax. Tidakannya setelah situasi ini untuk mengedukasikan para siswa SMP, sekabupaten Bandung Raya untuk bijak dalam bermedia sosial. Tema yang diangkat untuk tahun ini, dampak pengguna dan etika dalam berkomunikasi melalui media sosial, didukung oleh program kita rumah. Bagaimana lebih bijak untuk menggunakan media sosial? Ya, terutama itu. Karena kan sekarang media sosial itu digunakan hal-hal yang bukan berarti semuanya ya. Mungkin sebagian kecil atau sebagian besar bisa dikatakan media sosial itu digunakan untuk menggunakan hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi positif. Melalui kelenia seperti kita ini, ya kan media sosial sekarang sudah penting. Kita jadi bisnis juga, jadi kehidupan, terus kita juga jadi bisa lebih belajar dari medsos. Kalau kita tuh bersosial-sosial itu harus lebih banyak teman gitu lah. Jadi ada manfaatnya juga, ada si negatif positifnya juga pasti ada. Menurut saya, jurnalis ini diklat yang sangat baik di kota Bandung. Soalnya remaja-remaja masa kini atau zaman sekarang sudah melampaui batas yang harusnya bukan bagian mereka, tapi pikir buat umur-umur yang lebih dewasa. Kagetan Sarupa Kituteh dipiharap jadi kagetan mayeng sabantauna, utamana anco kenen siswa hambalan SMP jeng SMA. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV